Ustaz apa boleh saya melakukan sholat hajat itu tiap hari sesudah Ba'diat al-Isyak sebelum wiktir sholat sholat hajat itu mirip sholat istighoro memang Nabi s.a.w. tidak menentukan berapa kali boleh, tapi para ulama dalam istilah beliau di lintas madhab ini 4 madhab menyatakan bahwa sholat istighoro atau sholat hajat jika sama, artinya sholat hajat yang sama atau istighoro yang sama maka maksimal 7 kali kalau hajatnya beda lagi ya silahkan lagi, tapi ini untuk apa sih kok hanya 7 kali kok dibatasi bukan batasi orang sholat sebenarnya kepantasan kepantasan orang mohon dengan sholat itu kalau Nabi kan dua rukat saja apa diulang berapa kali memang tidak ada batasan tapi pantas sih yang orang jaluk dengan sholat hajat itu ya penghidup itu lumayan yang itu harus jaluk masalah jodoh sampai setahun utuh tidak pantas gitu kalau doa boleh tapi kalau sholat ini sholat ini batasannya seperti itu kepantasan para pertimbangan para ulama begitu juga sholat istighoro sholat istighoro istighoro ini tuh minta pilihan biasanya jodoh tapi bukan hanya jodohin segala hal yang kita masih ragu boleh istighoro itu maksimal 7 kali kalau sudah 7 kali ya sudah begitu jadi sholat hajat bagus kalau penyelan tiap malam ya silahkan asal hajatnya berbeda setelah 7 kali gitu ya tapi sesungguhnya lah kalau penyelan sudah biasa tahajud biasa sholat yang lain yang sholat hajat itu kolo-kolo saja kalak kolo-kolo kadang-kadang saja kalau ada hajat khusus semacam sudut syukur itu ya sudut syukur itu kan bukan kalau imam abu hanifah melarang tapi kalau selain imam abu hanifah membolehkan tapi ojo sering-sering apalagi ulama sepakat 4 masyarakat sudut syukur sesudah surat itu haram sudah surat wajib itu dia membiasakan sudut syukur setiap selesai selesai surat wajib sudut syukur itu haram kalaupun tidak hukumnya haram tapi makro tapi dalam bahasa kita mamnuk mamnuk itu dilarang memang tidak ada bunyi haram tidak ada dilarang mengapa? karena satu kita sholat itu sudah sujud syukur kita sujudnya dalam sholat sudah sujud syukur dan nabi s.a.w. mengajarkan sujud syukur itu hanya nikmat nikmat tertentu tidak seluruh nikmat kalau seluruh nikmat kita tidak sempat tidak sujud itulah makanya Imam Abu Hanifah melarang sujud syukur karena semua ini nikmat disyukuri tidak sempat tidak sujud moto sehat sujud syukur telinga sehat sujud syukur tidak lumpangan sujud syukur terus terus maka Imam Abu Hanifah menyatakan sujud syukur itu tidak usah nabi khusus melakukan sujud syukur untuk untuk nabi itu Imam Abu Hanifah tapi Imam selain Imam Abu Hanifah membolehkan asal tidak dibiasakan setiap saat kami surat hajat surat isi khara seperti itu baik nanti boleh ditanyakan kalau ada yang kurang jelas selamat menikmati